Nikita Mirzani belak-belakan sindir pedas kedekatan Sarwendah dengan Boy William yang lagi heboh di media sosial. Seperti yang kita ketahui belum lama usai cerai dari Ruben Onsu, Sarwendah kini dikaitkan dengan Boy William. Itu dipicu keakraban keduanya kala membuat konten video bersama. Muncul di kanal Youtube BW dan Sarwendah Official, keduanya nampak tak canggung kala tampil berdua. Sederet kegiatan dilakukan Boy dan Sarwendah, termasuk berboncengan menumpangi sepeda motor berdua. Melihat kedekatan Boy dan Sarwendah, tak sedikit netizen yang berkomentar menjodoh-jodohkan mereka. Terlebih selain status Sarwendah yang kini sudah resmi menjanda, Boy William juga berstatus single. Makin ramainya komentar netizen soal perjodohan, Sarwendah akhirnya buka suara. Ibu tiga anak itu mengaku risih dengan komentar berbau perjodohan. Ia risih, ujar Sarwendah dikutip dari Youtube Mantra News, Jumat, 29 November 2024, namun wanita yang kerap disapa Wendah tersebut mengaku tak bisa berkutik. Bukan tanpa alasan, sebab dirinya sadar bahwa hal tersebut merupakan risiko dari seorang publik figur. Tapi kalau kata orang ini risiko jadi publik figur, jadi gimana lagi dong, tambahnya. Namun beruntungnya, Sarwendah mengaku isu tersebut tak ikut dipermasalahkan oleh Boy, ia lantas menyinggung sisi pengertian sang presenter. Untungnya sesama publik figur jadi dia udah ngerti, terang Wendah. Selain itu, unggahan story terbaru Nikita Mirzani sukses mengundang rasa penasaran. Artis kontroversial ini menyeroti fenomena flexing atau pamar kekayaan di media sosial yang dinilainya telah meresahkan masyarakat. Melalui unggahannya, Nikita Mirzani dengan tegas menyerukan agar para pelaku flexing diasingkan dari media sosial. Ibu tiga anak itu menyeroti berbagai modus flexing yang kerap dilakukan, mulai dari memamerkan mobil yang belum lunas, barang-barang palsu, hingga barang milik orang lain. Ada yang mobil belum lunas, barang palsu, dan punya orang lain sudah diposting. Ditulis Nikita dalam unggahannya, seperti dikutip pada Sabtu, 30 November 2024. Tak hanya itu, Nikita Mirzani juga menyindir keras para pelaku flexing yang dulunya hidup sederhana namun tiba-tiba bisa membeli barang-barang mewah. Janda tiga anak ini mengaitkan fenomena ini dengan maraknya kasus money game dan investasi bodong yang menjerat banyak orang. Dulu tukang amin dua sampai tiga tahun atau apapun lah kemudian beli mobil sport. Dan ujungnya money game. Masyarakat jadi konsumtif. Bikin banyak orang terjerat investasi bodong pinjol. Eh ucap Nikita. Lebih lanjut, Nikita secara khusus menyeroti fenomena flexing yang dilakukan oleh para owner skincare. Ibunda Laura Meizani alias Loli ini mempertanyakan kredibilitas para owner skincare yang tiba-tiba bermunculan dan kerap memamerkan kekayaan di media sosial. Masih percaya sama owner skincare yang tiba-tiba banyak sekali yang timbul dengan flexingnya. Setiap salah gampang tinggal minta maaf. Mereka minta maaf karena ketahuan. Coba kalau enggak. Isindir Nikita Mirzani. Nikita Mirzani lantas mengingatkan masyarakat agar lebih cerdas dan tidak mudah tergiur.